Intro Gobernur BI Perry Wargio mengatakan, BI telah berupaya melakukan intervensi hingga cadangan devisa RI turun menjadi 130,8 miliar dolar AS. Pada akhir Oktober 2022. Kendati demikian, BI akan menjaga agar cadangan devisa RI tidak turun lebih lanjut, yaitu dengan mencari cara agar devisa hasil ekspor DHE dapat menetap di dalam negeri lebih lama lagi. Di mana BI sudah melakukan intervensi dalam jumlah yang besar yang mendorong cadangan devisa turun dari 139,9 miliar dolar AS menjadi 130,1 miliar dolar AS. Berdasarkan catatan BI, sampai dengan akhir November 2021, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi 8,6% secara year to date, YETD, dibandingkan dengan pelemahan mata uang lain. Pelemahan nilai tukar rupiah ini relatif baik, seperti depresiasi pada mata uang seperti Korea Selatan, 10,30% dan Filipina, 11,10%. Seperti diketahui, kuatnya dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global memberikan tekanan pelemahan nilai rupiah. Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama tercatat 106,28 pada 16 November 2022, atau mengalami penguatan sebesar 11,9% selama tahun 2022. Yogi Sasta dan Rezeki Eka Putra melaporkan.